Kejadian ketipu semalam ya, jadi ada yang bertanya di TikTok kalau 1 juta lebih ya bisa lah kita ikhlas. Kalau 100 juta lebih apakah kita bisa ikhlas? Pernah nggak kita ketipu 100 juta lebih? Jawabannya pernah. Dan yang menipu kita adalah satu perusahaan yang cukup besar, yang punya chain supermarket di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, di Medan, dan berbagai kota besar lainnya. PO-nya selalu datang setiap minggu, tetapi pembayarannya tidak ada. Jadi kita komplain ke bagian finance, itu selalu disuruh isi form komplain. Nah, terus kita follow up lagi, ketemu finance yang berbeda lagi, dan selalu disuruh isi form komplain. Sampai suatu hari, kita memutuskan bahwa kita tidak bisa supply barang ke sana lagi. Nah, PO masuk sebenarnya artinya ada penjualan, cuman kita kenapa perusahaan ini tidak membayar kita. Perusahaan besar. Nah, kita ikhlas nggak? Ya, setelah berulang kali kita melakukan komplain, kita juga sampai suatu titik di mana kita harus merasa sudah cukup, dan kita harus merasa ikhlas bahwa memang tidak mungkin untuk mendapatkan uang itu kembali. Tidak mungkin kita melawan perusahaan yang sangat besar seperti itu. Mungkin kita sendiri yang akan dapat masalah. Bagaimana dengan nasib perusahaan ini? Yang performanya kayak gimana ya? Tidak bagus-bagus juga. Jadi ini ada satu kepatan dari China ya. Orang yang berbuat baik, walaupun rejeki belum datang, bahaya sudah menjauhinya. Orang yang berbuat jahat, walaupun bahaya belum datang, rejeki sudah menjauhinya. Ya, itu.